Bagi Anda penikmat makanan pedas dengan daging empuk dan segar, Anda bisa mencoba sajian olahan pedesan entok ciri khas Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Pemasakan pedesan entok berkua ini bisa membuat penikmatnya ketagihan. Seperti apa rasa dan pedasnya daging entok? Berikut liputannya. Dari cara membuatnya saja sudah bikin menggoda. Ya, inilah deretan teratusan itik atau entok yang siap diolah menjadi menu santapan pedesan entok ciri khas Pantura, Cirebon. Rumah makan Mas Nana yang terletak di Jalan Fatahila, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon ini tak pernah sepi pembeli. Biasanya olahan daging entok alot saat dimakan. Akan tetapi di tempat ini daging entok terasa empuk demi memanjakan lidah para pelanggan. Kalau pedesan di sini rasanya pas ya, di lidah. Terus juga dagingnya juga kan kulu, banyak juga dagingnya. Jelas sih sama yang tempat yang lain. Enakan di sini kalau menurut saya. Karena udah terbiasa di sini juga. Mungkin karena dari bumbunya ya, dari bumbunya mungkin kayak ada rempah-rempahnya sama. Ya cirasnya juga karena pedesnya itu loh sambelnya. Sesuai namanya, olahan masakan ini terbuat dari daging itik atau entok. Sementara kuahnya yang ekstra pedas ini, dari rempah-rempah yang khas tanpa santan. Demi menjaga agar daging terasa empuk atau tidak alot saat dimakan, daging yang sudah dicuci ini disatukan dengan bumbu rempah-rempah seperti cabai, kemiri, bawang putih, merica dan kunyit. Sehingga cita rasa terasa pedas saat dikonsumsi. Uniknya rasa pedas ini tidak hanya terasa di lidah saja. Tapi rasa pedas ini juga bisa menghangatkan tubuh. Meski di bulan puasa, kedai ini tetap ramai oleh pemesan pedesan entok untuk berbuka puasa dan sahur. Maka tak heran, kedai milik Masana ini dalam sehari bisa menghabiskan 200 ekor entok. Untuk mencicipi masakan pedesan entok ini, pembeli bisa menikmatinya dengan merogoh kocek mulai dari harga Rp35.000, Rp45.000 hingga Rp55.000. Anda penasaran mencoba menu kuliner pedesan entok untuk berbuka yang satu ini? Dijamin Anda bakal ketagihan untuk datang kembali menikmati kelezatan makanan dengan bumbu rempah-rempah khas. Dari Cerebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainyus melaporkan.